Hai jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe oke mitra tani semua sebelum video ini berlanjut jangan lupa klik like and subscribe jamal udin bapak-bapak sama diri kalau sambung pami gampang nih berambang merahnya kita tahu mungkin kalau tahun lupa lah Nabi kalau tanam itu sekitar 15 15-an kali untuk penanaman bawang merah sendiri bukan membutuhkan skill sendiri ya Pak untuk luasan luasan ini luasan 1000 ya Pak ya untuk luasan 1000 ini Bapak membutuhkan biaya modal itu kira-kira berapa Pak kalau di total kemungkinan 1000 meter persegi itu 6jutaan 6jutaan ya Pak ya untuk penjualan Pak untuk segi harga normal saja ya Pak ya ketika harga normal ketika kita mengeluarkan modal 6juta kintan-kintan angsel pintan ya kita kalau mau lihat hasil itu kan tergantung rezeki ya rezeki kalau rezeki nya lagi yang normal saja ya kita dari rata-rata gajah yang pernah kita alami kalau satu kintal benih itu dapatnya satu ton jadi 110 110 kalau harga standar misalnya Rp10.000 itu udah 10juta untuk jangka waktunya berapa bulan itu pak 2 bulan 2 bulan sudah mendapatkan 10 juta dari modal 6juta itu masih memiliki instalasi ya Pak sekalian 6juta itu ya terus untuk suka dukanya Pak suka dukanya menanam berambang di dukanya dulu nah memang petani berambang itu harus jeli ya jadi dengan situasi yang ada misalnya apa yang perlu diperhatikan di bawang merah yang pertama yaitu masalah itu tentu bibit itu tidak mudah karena tidak semua bibit cocok di tanam ya pas musim kemarau ini yang cocok bibit apa kalau musim penghujan bibitnya apa itu yang tahan dengan air itu bibit apa terus masa bibit masa bibit itu juga pemengaruhi kalau kurang dari masa gantangan atau masa kering kadang airnya kurang itu juga kurang setiap hari itu berapa kali Pak gitu setiap hari satu kali satu kali kadang sore kadang siang mengingat keadaan ataupun waktu waktu yang kita bagi-bagi karena ya kasih bukan lain mengarit dan lain-lain bagi-bagi yang sanggang waktunya yang sore atau pagi untuk menghasilakan penerbangan si waktu bukan melembangkan penanaman sampingan kualitas kualitas pengalaman antisipasi sama penyakit Pak Yati Pak Jamal yang paling sering itu ulat ulangan kita penanganan ulat itu setiap pagi atau sore kita keliling yang mencari bibit ulat itu ada kapernya atau tidak jadi intinya dari kapel itu bertelur terjadi ulat kalau kapernya itu kita tanggulangi usaha ulatnya usaha ulatnya jadi pengenanganannya dari kapel kapel terus telur kapel itu itu baru untuk pengendalian dalam artian penyemprotan itu pagi atau sore sore menjelang ketang jadi karena kapel itu datangnya malam mencoknya pasti tanaman terlebih malam kita spray pakai ubat-ubatan yang menyengat akhirnya kapel pergi pergi atau mati Pak? pergi kalau nanti itu kayaknya enggak masalahnya setiap hari itu ada kapel terjadi mungkin ubatnya kurang ubat kapernya pakai susu karena kita pakai ubat hanya pengusir pengusir jenisnya insektisidanya itu ya? iya terus pemasaran hasil pemasaran hasil apakah didatangi tenggula atau di online kan atau pengalaman-pengalaman yang dulu itu kami panen sendiri karena kami di rumah usaha yang sudah berambang goreng penjualan kami pemasaran sendiri kami pemasaran sendiri pemasaran sendiri dan sisanya itu biasanya ada tenggula atau ngambil seberapa kira-kira seribu meter persegi bapak kalau kita panen normal kira-kira kita dapatnya berapa itu normal untuk rata-rata kita bayangkan 1 banding 10 seribu seribu meter itu satu kental bibitnya iya satu kental tapi ya kadang pas bagus 115 kadang karena 112 tidak pernah 18 pas musim kemudian 18 17 18 18 ini Pak Jamal sudah 15 kali tanam ya Pak ya ini kiri-kanannya kok enggak ada yang tertarik apa hasilnya kurang menjanjikan atau bagaimana karena lahannya itu enggak ada tepat airnya oh betul-betul air pengairannya misalnya di air ini banyak yang minat hasilnya sebetulnya menjanjikan perbandingan antara tanam bawang merah dengan tanam padi jauh ya sebenarnya jauh saya emang berpikir pertanian ini ada yang variasi harus ada yang beda harus ada yang mulai ya Pak ini Pak Jamal terima kasih sudah berbagi ilmu ilmunya kepada kami karena insyaallah saya sudah sampaikan kepada petani-petani ini saya bisa kontribusi oke bisa untuk menanam bawang merah seperti bapak untuk meningkatkan tarap hidup para petani di wilayah saya terima kasih 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 terima kasih